Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin, jumpa lagi di video Rakap Rabu. Obat kuat memang dipercaya dapat memberikan manfaat pada penis, tetapi mengkonsumsinya secara rutin malah bisa memberikan dampak buruk. Selain itu, seringkali pria mengabaikan makanan yang dikonsumsi untuk tubuh. Padahal faktanya mengkonsumsi makanan tertentu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Jangan khawatir ini solusinya. Empat makanan yang bikin si otong jadi keras dan tahan lama di atas ranjang. Yang pertama, bawang putih. Umumnya, bawang putih dikonsumsi untuk dijadikan bumbu dapur. Sebagian orang menghindari konsumsi bawang putih saat mentah karena memberikan bau yang menyengat di mulut setelah dimakan. Padahal, mengkonsumsi bawang putih mentah dapat meningkatkan durasi ereksi pada pria. Sebuah penelitian melaporkan bahwa bawang putih dapat meningkatkan kadar testosteron, hormon yang mempengaruhi libido. Selain itu, bawang putih dapat meningkatkan aliran darah pada penis dan meningkatkan durasi ereksi. Penyajian bawang putih cukup mudah yaitu dengan potong menjadi bagian kecil 1 sendok makan dan tambahkan madu. Yang kedua, titik cabai. Cabai tak hanya memberikan sensasi pedas, makanan ini juga memberikan sensasi agar durasi ereksi lebih lama. Cabai mengandung capsaicin yang terbukti meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Sehingga, cabai dapat meningkatkan aliran darah pada penis dan membantu Anda mendapatkan durasi ereksi yang lebih lama. Namun, perlu diingat jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi cabai karena dapat mengganggu pencernaan. Yang ketiga, titik kopi. Dikutip dari Healthline, kopi dipercaya dapat mengusir kantuk. Ternyata, kopi memberikan manfaat yang jarang diketahui yaitu meningkatkan durasi ereksi pria. Para peneliti menemukan bahwa mengkonsumsi tiga cangkir kopi setiap hari dapat mencegah disfungsi ereksi dan meningkatkan aliran darah pada penis. Yang terakhir, titik empat, tiram. Tiram memiliki kandungan mineral zinc yang berperan penting dalam produksi hormon testosteron pria. Kadar testosteron yang rendah dapat menyebabkan disfungsi ereksi, yaitu membuat durasi ereksi tidak tahan lama bahkan hingga sulit ereksi. Selain itu, tiram juga dapat meningkatkan gairah seksual. Itulah empat makanan yang dapat meningkatkan libido pria. Sekian dulu videonya. Jumpa di video selanjutnya. Bagi yang suka tolong bantu tekan tombol, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, wassalam.